Ada slide enggak? Ada, Bu. The importance on the use of English language. Ada, Bu. Ada ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, dari judulnya aja nih. Ada yang bisa menjelaskan, menggunakan bahasa Indonesia enggak? Apa itu? The importance on the use of English language. Kira-kira apa? Ayo, anak-anak. The importance on the use of English language. Kira-kira apa ya? Saya masih ngantuk, Miss. Pekikiran saya masih melayang, masih mikirin menu-menu sahur tadi malam. Oke, it's okay, fine. Jadi, sesuai dari judul slide ini, itu pentingnya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Jadi, sebelum saya mau ngajar ke kalian tentang apa itu bahasa Inggris dan apa itu grammar and so on, kalau kalian enggak kenal, nanti kalian intensitas atau niatnya untuk belajar itu masih kurang. Jadi, untuk mempromosikan bahasa Inggris itu sendiri, saya ingin menyampaikan pentingnya dulu apa itu bahasa Inggris. Well, kita buka lembaran baru ya di Ramadan kali ini. Jadi, materi yang minggu lalu tentang grammar atau tentang prosedur text, kita lupakan dulu. Kita pindah ke ini dulu ya. Karena di materi bulan Ramadan ini, ada apa ya, aims tersendiri, tujuan tersendiri gitu ya, pembelajarannya. So, what we are going to talk, kita akan membahas tentang, ada introduction-nya, perkenalan tentang bahasa Inggris itu sendiri ya, anak-anak. And then, literature review itu tentang para ahli mengenai apa itu bahasa Inggris. And then, the aims, the aims, the tujuan dari kursus kita, insya Allah, yang satu bulan ke depan selama Ramadan ini. Okay, you got what I mean? Jelas? Yes, I got it. Okay. Najwa ngantuk banget kayaknya. Cuci muka dulu, sayang. So, okay, before I start, I wanna ask you, do you speak English? Yes. Yes. Yes, okay, Najwa, yes. Gimana, Gading, do you speak English? Yes. Yes, okay. Dia? Do you speak English, Dia? Yes. Yes, of course. Okay, saya cek. Yang lain, do you speak English? Yes. Okay, thanks God. Okay, berarti saya nggak salah alamat. Karena kalian, sometimes you speak English ya, guys. Okay, well. Jadi, background of the course. Alasannya kenapa nih? Ibu kan dapat chat dari Miss Pauza. Katanya, untuk bulan Ramadan ini, kamu fokuskan ke satu titik aja. Karena bahasa Inggris itu, untuk menguasai bahasa Inggris kan ada beberapa elemen yang harus kita kelasai ya. Ada apa aja? Bisa bantu Miss? First is, ada speaking, listening, reading, and writing ya. Ada empat itu, Pak. For this month, this course, during Ramadan, we just focus to one point. It's about speaking. Jadi, saya ditekankan untuk bagaimana caranya kalian tuh mau speaking, dare to speak, berani ngomong aja dulu gitu ya. Nggak yang ribet-ribet yang lain gitu ya. Yang penting kalian berani ngomong bahasa Inggris. Well, kenapa bahasa Inggris ya? Kenapa gitu? I don't know. Kenapa nggak bahasa lain? Arab mungkin Mandarin atau Korea sekalian. Well, but as we know, Summer Institute of Linguistics atau SEAL International 2019 itu menyatakan ternyata anak-anak datanya di dunia ini ada 6909 languages in the world. Jadi, di dunia ini ada sekitar 6909 bahasa. You know, hitung aja sendiri banyak banget. Oke. Tapi, yang popular itu ternyata ada English, Spanish, Arabic, Mandarin, dan lain-lain ya. But, as we know, English the most one. Oke. Jadi, English, bahasa Inggris itu mempunyai dominan ya dari semua aspek komunikasi. Dari education, itu di bidang pendidikan, politik, di bidang politik, teknologi, dan track, perdagangan, dan juga tourism ternyata anak-anak. Makanya, bahasa Inggris yang dipilih ya untuk kursus di bulan Ramadan ini. So, and then, English, language for tourism has significance rule ya. Jadi, bahasa Inggris itu punya rules yang sangat penting juga di dunia tourism. So, ini pengantaran tentang bahasa Inggris aja sih. Biar kalian kenal dulu sebelum kalian belajar. Jadi, kalian kenalan dulu nih bahasa Inggris gitu. Jangan cuma ngomong, saya bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi, you don't know, tujuan kalian ngomong bahasa Inggris itu untuk apa gitu loh. Nah, di sini saya kenalin dulu. Siapa tahu kalian bisa jatuh cinta sama bahasa Inggris ya. Saya kenalin dulu. So, Kacru. Kacru itu merupakan seseorang ahli bahasa ya. Dia membagi bahasa Inggris itu ke orang, pengguna bahasa Inggris itu ke dalam tiga lingkaran ternyata anak-anak. Itu ada inner circle. Yang inner circle ini, ini yang saya, yang di dalam, paling dalam. Inner circle, ada outer circle, dan expanding circle. Oke, ada tiga bulat-bulat warna kuning-guning gitu ya. Oke, inner circle ternyata itu orang-orang atau people, good people, yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Mother tongue, mother language ya. Nah, contohnya ada yang bisa bantu saya. For inner circle, kira-kira coba kalian persapi, diingat-ingat lagi negara apa aja sih yang memang kalau nenek moyang mereka menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira apa? UK, nice ya. United Kingdom. Oke, atau Inggris ya. Karena bahasa Inggris, well, otomatis orang Inggris. Selain UK? USA, United States of America. Benar, apa lagi? Banyak ya. Ada Canada, ada Australia, ada apa lagi ya. Kanada, I would say that. Pokoknya banyak lah negara yang dari lahir, dari brojol, nangis aja mereka pakai bahasa Inggris. Itu ya, termasuk inner circle ya. Well, and for the second circle, itu ada outer circle. Outer circle ini, anak-anak, yaitu negara yang mana bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Jadi, di tempat-tempat umum, seperti di airport, di office, di kantor, di sekolah, atau di tempat pemerintahan, itu mereka kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Faktornya banyak. Kenapa bisa sampai sebagai bahasa kedua? Salah satunya karena historical factor, faktor histori mereka itu mereka bekas negara yang menjajahnya itu berbahasa Inggris. Contohnya, di sini ada Malaysia. Pernah nonton Upin-Ipin nggak? Upin-Ipin atau apa itu, mereka kan kayak ngomongnya ada Inggris-Inggrisnya ya. Kalau misalnya kadang-kadang di tempat-tempat yang formal, you know. Malaysia kayak gitu, India juga. Jadi, bahasa Inggris mereka nggak asing-asing banget. Family ya, with that language. Singapore juga ya. Nah, jadi itu bahasa Inggris di tempat-tempat umum. Kira-kira kalau kita terletak di mana nih? Di circle mana? Expanding. Expanding ya, oke. Oke, Indonesia sebagai expanding circle, benar ya. Karena expanding circle yaitu negara di mana orang-orang menggunakan bahasa Inggrisnya itu sangat jarang bisa dikatakan tidak familiar. Ada orang-orang yang tidak mengenal, terlalu tahu atau jarang, sangat jarang menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian mereka. Seperti di China, Indonesia, dan apa lagi, Korea, Jepan, mereka tuh bahasa Inggrisnya tidak terlalu digunakan di negara itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah, jelas, ingat ya. Ini tentang penggunaan bahasa Inggris di beberapa belahan negara. Enggak ya, di dunia malah ya. Oke, wow. Jadi, di Indonesia, Inggris adalah bahasa Inggris di luar biasa. Bagaimana menggunakan vernacularnya sebagai bahasa Inggris di luar biasa. Jadi, beberapa orang yang tidak mengenal dengan bahasa Inggris ini, tidak kemungkinan penerbangan, kemungkinan kemungkinan kemungkinan, kemungkinan kemungkinan kemungkinan. Nah, sayang, jadi mungkin salah satu dari kita atau kebanyakan dari masyarakat Indonesia terletak di sini. Bahasa Inggris sebagai bahasa asing, sehingga merasa sangat tidak penting dengan bahasa Inggris. Karena jarang, sangat jarang menggunakan dan tidak tahu kegunaannya itu sendiri. Sehingga beranggapan, lah, ngapain sih belajar bahasa Inggris, nggak penting gitu ya. Nah, jadi karena masyarakat menggunakan vernacular sebagai bahasa Inggris. Vernacular, ada yang tahu vernacular adalah seperti, vernacular di Indonesia, misalnya bahasa daerah gitu. Bahasa kayak, kita ngomong sama teman-teman, ngegosip, ngegibah pakai apa, bahasa Banjar misalnya. Eh, kamu tahu lah, ini lah, ini lah, itu lah. Itu kan, itu bahasa vernacular ya. Nah, kita keseringan kayak gitu, menggunakan vernacular sebagai bahasa keseharian. Sehingga bahasa pertama aja jarang jadinya bahasa Indonesia gitu kan. Apalagi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Itu faktor yang membuat kita menjadi tidak familiar dengan bahasa Inggris. Coba aja kalian gitu loh, kalau ngegosip, ngegibah, nanti habis Ramadan pakai bahasa Inggris. Jadi, biarkan, you know, I'm kidding, just kidding, nggak boleh ngegibah. Bisa aja misalnya kalian tanya-tanya, chatting-chatting doi gitu pakai bahasa Inggris. It will be better, gitu loh. Jadi, kalian kayak familiar, si doi juga familiar dengan bahasa Inggris. Coba sering kalian menggunakan bahasa Inggris sesering mungkin gitu. Sehingga nanti kalian jadi familiar. Oke, karena some people who aren't familiar with this language, maka karena tidak familiar, adanya lack of pronunciation. Lack of pronunciation, you know? Jadi, ngomong, saya tuh nggak bisa ngomong, Miss. Tulisannya tuh sama yang dibaca lain, bahasa Inggris tuh nyebelin gitu kan. Gara-gara-gara. Gara-gara. Karena pronunciation-nya tidak terlatih. Terus, problem-nya juga lack of vocabulary mastery. Pemuasaan vocab. Pemuasaan sangat jadi trouble juga ya. Kebanyakan dari kita pengen gitu, tapi malah mengkapalkan kata-kata. Sama aja bagaikan kunuk merindukan bulan ya, gengs. Jadi, nggak mungkin. Kalian tetap harus belajar vocab juga. Nggak bisa kalian bertapa, misalnya seribu tahun di gua, di gunung, apa, biar bisa belajar bahasa Inggris tuh nggak mungkin. Kalau kalian nggak menghafalkan vocab juga. Jadi, harus vocab itu. Dan juga, selain pronunciation-nya, yang perlu dipelajari, vocabulary-nya, motivasinya juga harus ada. Jadi, motivasinya juga harus ada ya, anak-anak ya. Jadi, kalian cari dulu motivasi kalian mau belajar bahasa Inggris tuh apa. Motivasinya apa? Biar bisa keluar negeri gitu. It's okay, fine. Itu juga bagus. Terus, biar bisa bekerja di perusahaan asing. Kerja di Dubai atau di US. Itu motivasi yang bagus. At least, itu bisa membantu kalian biar lebih suka ya. Lebih suka ya. Oke, suara buku, jelas nggak? Adalah, nggak? Adalah. Oke, I'm sorry for the music. I'm not sure. Tapi, it's out of the control ya. Ini, saya tidak bisa mengontrol untuk suara-suara lain. But, I try my voice will be clearly in your ears ya. Jadi, saya akan mencoba suara saya sejelas mungkin di kalian. Karena di luar hujan juga. So, we are going to know. Apa sih? Pertanyaan, menjadi pertanyaan kan? Apa sih pentingnya bahasa Inggris? Dan apa saja tantangan yang biasanya ditemukan orang ketika belajar bahasa Inggris. Ketika menggunakan. Sorry, bukan belajar. Menggunakan bahasa Inggris. Nah, poin pertama. Pentingnya bahasa Inggris. Oke, the importance of English language. The first is, English language is the global language. Ini tidak kita pungkiri ya. Karena memang, bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Ini setuju nggak semuanya? Ada yang beropini lain? Mungkin bahasa Afrika yang ada mau beropini? Atau bahasa India? Bahasa Arab. Tapi, bahasa apa sayang? Saya mendengar suara-suara lain. Selain? Ada yang bilang bahasa Arab? Arab juga ya. Penting juga ya. Apalagi nanti kita waktu di alam barzah ditanya pakai bahasa Arab. Ya, penting juga ya. Saya nggak bilang untuk tidak belajar bahasa Arab. Jangan. Tetap juga. Kalau bisa, belajar banyak bahasa. Oke. Oke. Mbak, karena saya guru bahasa Inggris, maka saya akan mempromosikan bahasa Inggris ya. Oke. Tapi kalian kalau bisa belajar juga bahasa lain. Karena saya diamanakan untuk ngajar bahasa Inggris, saya akan menyampaikan pentingnya bahasa Inggris dulu. Oke. First is English language is the global language. Karena bahasa Inggris memang bahasa dunia. Banyak transaksi, 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 transaksi antara negara yang ingin apa ya, istilahnya global trading ya. Perdagangan dunia menggunakan bahasa Inggris. And then, the second one, English language as lingua franca. Ada yang pernah dengar istilah lingua franca? Nggak. Pernah. Oke. Ada yang pernah? Ada yang nggak? Oke. Istilahnya secara garis besar aja ya. Lingua franca itu sebagai bahasa penghubung. Bahasa penghubung. Misalnya ada saya nih, anggap saja saya ini orang Arab. Dan saya ketemu dengan Najwa yang orang, orang mana Najwa? Say something deh, negara apa gitu yang kamu pengen. Kamu orang Korea, saya orang Arab gitu ya. Andainya gini aja. Saya orang Arab, kamu orang Korea. Ketika kita bertemu, otomatis pasti kita kalau saya nggak bisa bahasa Korea dan kamu nggak bisa bahasa Arab. Kita dalam konteks saya nggak bisa bahasa Korea, kamu nggak bisa bahasa Arab. Jadi kita akan berbahasa Inggris. Itu loh peran bahasa Inggris. Lingua franca. Antara dua negara yang beda bahasanya dan tidak bisa berbahasa negara yang lain gitu. Semaksudnya yang lain, saya tidak bisa bahasa di negara Najwa dan Najwa nggak bisa berbahasa di negara saya. Maka jalan tengah-tengah, biasanya orang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ peran bahasa Inggris sebagai lingua franca. Oke, sampai sini. Dari dua poin ini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Poin ketiga, English Language for Tourism Sector. Ini udah lumrah ya. Bahasa Inggris untuk sektor pariwisata. Jadi buat kalian nanti yang mau lanjutin studinya di bidang pariwisata, saya berani expect atau bertarung kalian pasti juga nanti akan disuruh mempelajari bahasa Inggris. Karena mereka berdua itu tidak bisa dibisahkan ya. Pariwisata Indonesia dengan bahasa Inggris itu sangat lengket. Karena kebanyakan tourism, itu mereka berbahasa Inggris datang ke sini. Jadi dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. And then challenges of using English Language. Itu, ini slide-nya membahas tentang tantangannya. Tantangan ketika kalian tidak bisa atau merasa putus asa dengan belajar bahasa Inggris. Kebanyakan orang, permasalahannya itu pertama, motivasi. Lack of motivation. Berarti motivasinya yang masih sangat minim ya, sedikit. Kemudian gitu loh, hari ini gue mau, bahasa gue mau, jadi nggak menetap gitu. Jadi ketika kalian mau belajar, itu kuatkan, tekatkan dalam diri, saya mau belajar bahasa Inggris. Saya mau bisa ngomong bahasa Inggris, yaudah motivasinya sekuat itu gitu. Jangan, jangan apa ya, jangan, apa sih bahasa kerennya sekarang, labil gitu ya. Jangan labil gitu. Oke, yang kedua, lack of self-confidence. Ini murid saya kebanyakan kayak gini. Nggak pede. Self-confidence-nya itu sedikit. Nggak pede. Takut salah, kebanyakan bilang, saya takut salah, Miss, malu. Terus, saya nggak pede aja. Saya, lidah saya tuh kaku, kayak keselew gitu loh, Miss, ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Jadi nggak pede. You know, nggak pede gitu. Jadi akhirnya, ya kemampuannya jadi susah juga ditambahin karena nggak pede itu sendiri. Jadi dari diri kalian dulu ya, yang penting. Percuma saya pakai toa atau saya keliling di rumah kalian untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Kalau dari dalam diri kalian aja masih nggak pede, nggak ada motivasi gitu. So, jadi self-confidence sangat penting. Yang kedua, low level of education. Ini kebanyakan rakyat Indonesia. Oh, rakyat Indonesia sih. No, I mean, beberapa orang yang edukasinya yang masih minim di Indonesia ini. Sehingga penggunaan bahasa Inggris tidak bisa gitu. Jangankan bahasa Inggris. Contohnya, saya nggak usah pakai yang lain nenek saya. Saya pakai contoh nenek, maaf ya, nenek saya. Jadi beliau itu sekolahnya aja nggak jenjang pendidikannya itu nggak terlalu tinggi. Kalau ngomong bahasa Indonesia aja susah gitu. Apalagi ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi itu penyebabnya di Indonesia tentang anda menggunakan bahasa Inggris. Itu untuk edukasi. Ini siapa pula yang melinggar-linggarin ini? Gabut banget ya Anda ya. Gabut banget. Oke, kemudian ada lack of pronunciation knowledge. Kurangnya kemampuan dalam pengucapan. Itu ya, kita mencari dulu nih problem tantangan. Mengucapkannya susah tadi, pronouns-nya. Kemudian vocabulary-nya, kosa katanya ya. Dan yang the lesson ini, grammar. Ini paling sering kebanyakan orang di sini, di grammar. Mendengar istilah grammar langsung merinding. Langsung demam gitu. Grammar ya. Oke, dari 6 ini, kira-kira kalian permasalahannya di mana? Saya mau tahu masalah kalian dulu, biar saya bisa mengobatinya. Istilah dokter kan harus tahu penyakitnya dulu, baru nih dikasih obat ini. Gitu ya. Istilahnya, kalau kalian datang konsultasi ke dokter, dok saya sakit gigi gitu ya. Jadi, saya bisa menyarankan obat sakit gigi. Jadi, kalau kalian permasalahannya. Nazwa, kamu kira-kira ada nggak permasalahan di 6 component challenges ini? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Asik. Oke, tidak apa-apa. Fokus ya. Oke, tidak ada. Bagus. Berarti kamu, oke. Saya akan menarik untuk mengajar kamu. Jadi, saya bersemangat gitu ya untuk mengajarin kamu. Karena kamu dari background challenge-nya saja, sudah. Tidak ada. It will be easy for me. Suci, kalau Suci, ada nggak permasalahannya dari 6 ini? Suci, halo. Suci, ini audionya dinyalakan dong. Ya. Apa, Suci? Nomor, eh nomor sih. Apa sih? Yang mana gitu loh. Apakah motivasinya yang masih belum? Apakah self-confidence-nya atau sama kayak Nazwa? Sama kayak Nazwa. Sama kayak Nazwa. Tidak ada masalah juga. Alhamdulillah. Oke, tenang sekali saya mendengar ya. Oke, selanjutnya. Aska. Mana nih Aska? Aska? Ada, ya. Suaranya doang. Oke, ada Zekuan maksudnya gimana Miss? Ada Zekuan yang chat. Coba kamu ngomong Zekuan, ngapain di chat? Oke. Jadi, saya mau tanya. Challenge itu kan tantangan sayang. Challenge, coba di garis bawahnya. Challenge, yes. Tantangan dari menggunakan bahasa Inggris. Buat kalian tuh apa gitu. Dari diri kalian tuh, kalian merasa susahnya belajar bahasa Inggris itu karena apa? Apakah pertama, karena motivasinya yang rendah. Kalian gak punya motivasi. Atau, yang kedua, confident kalian. Kepercayaan diri kalian yang tidak ada. Gak pede aja gitu ngomong bahasa Inggris. Atau yang ketiga, kalau level education, saya rasa gak usah kita masukkan ya. Kalian lagi dalam tahap pendidikan. Jadi, otomatis education kalian memang ada. Kemudian, pronunciation. Cara mengucapkannya, miss. Nah, pronunciation tuh lebih cara pengucapan. And then, vocabulary tuh kosa kata. Kosa kata penguasaan kosa kata yang masih minim. Dan grammar tuh lebih ke tata bahasa. Nah, jadi saya mau nanya. Permasalahan kalian di mana gitu? Kalau sinaswa bilang gak ada masalah. Gampang semuanya. Oke, alhamdulillah. Si Suci juga ya bilang gak ada masalah gitu. Sekarang Asga, masalahnya di mana? Grammar. Grammar ya? Oke, Asga di grammar. Tata bahasa ya. Kayak sentence, yang kayak gimana. Naruh subject, terus scope-nya di mana gitu ya. Lebih grammar ya sayangnya. Oke, nice. Sekarang, siapa lagi nih? Alia. Halo ya. Alia, permasalahannya di mana? Kira-kira dari enam ini. Gak ada. Gak ada, aduh. Saya datang ke orang-orang yang tepat. Oke, gak ada ya Alia. Alhamdulillah. Rizka? Tidak ada di tugas. Kalau Rizka, kira-kira ada punya permasalahan gak? Gak ada juga. Aman ya? Iya, aman. Iya, alhamdulillah. Aman. Yang menjadi permasalahan saya adalah, saya tidak bisa melihat muka-muka Anda. Karena ada beberapa dari kalian yang tidak mengaktifkan videonya. Gak apa-apa ya. Saya jadi kayak ngomong sama tembok, gitu. Oke, nah gitu dong. Aska ternyata tampan sekali ya. Oke, lanjut. Brian. Aska habis dibilang tampan langsung matiin ke kamera. Habis dibilang. Takut dosa ya. Astagfirullahaladzim. Kuasa ini nih. Kenapa suka ngoda-godain? Apa nih? Gak apa-apa. Brian. Oke, kamu gimana Brian? Ada masalah di mana? Brian, ada masalah. Halo, Brian. I can hear your voice. Oke, kira-kira Brian masalahnya di mana? Brian, masalahnya di mana? Terima kasih. Ripping. Ripping. Apa nih? Nih, gak ada suara Brian deh. Brian bisik-bisik gitu sih. Malu. Enggak usah malu-malu lah. Oke, selanjutnya. Saya tanya lagi nih. Rizka mana, Rizka? Halo, Rizka? Iya, iya. Oke, tadi ada panah di Light of Grammar ya. Mungkin Brian ya. Berasal dari Brian kayaknya tanda panah merah ini. Kalau Rizka kira-kira di mana permasalahannya? Di mana? Oke, gak ada suara nih. Jangan-jangan tidur terus saya ngomong dari tadi sendirian. Terus saya kayak endong ngingin kalian gitu ya. It's okay lah ya. Gak apa-apa. It's okay lah ya. Saya emang udah biasa dikacangin. Tuh kan jadi curhat. Oke, kita lanjut ya. Oke, the aims of the course. Tujuan dari course ini. Tujuan dari course ini kita akan satu doang sih. Gak banyak-banyak. Dare to speak up. Berani ngomong, udah itu aja. Berani ngomong, udah itu aja. Dari tadi saya panjang lebar jelasin. Tujuannya cuma satu. Biar kalian berani ngomong. Speaking ya. Karena saya diminta untuk dari bu Pauza. Biar kalian tuh difokuskan di speaking dulu. Dare to speak up. Berani ngomong bahasa Inggris. Berani ngomong. Saya mau ketawa gitu ya. Ini macam-macam suara kayaknya di kelas kita ini. Pagi-pagi biar seger gak apa-apa. Tempat saya juga ada suara-suara musik-musiknya gitu ya. Ini ada dua chat. Bentar saya baca dulu. Maksudnya gimana? Oke. Lagu siapa itu? Ada yang tanya. Lagu siapa? Saya juga gak tahu lagunya berasal dari mana. Gak apa-apa ya. Suara saya jelas ya. Anggap aja ada lagu-lagu di luar itu merupakan back soundnya. Well, karena tujuan saya untuk kalian berani ngomong. Jadi gak updoor dong kalau kalian gak ngomong. Jadi kelas ini saya harap untuk satu bulan ke depan kalian berani ngomong gitu. Berbahasa Inggris apa aja deh ngomongnya gitu. Asal bahasa Inggris. Dare to speak in English. Jadi tadi ya, karena udah ditanya, permasalahannya, terus satu-satu ngomong. Ini ada yang bilang ada, ada yang gak ada. Alhamdulillah. Jadi mempermudah saya. Berarti sepakat ya. Kursus pertama saya hanya menyampaikan gambaran untuk materi kita selanjutnya. Jadi sepakat ya. Kalian akan berani ngomong bahasa Inggris. Sepakat. Mana nih, padahal ada lima ribu peserta hari ini kok gak ada satu pun suaranya. Sepakat. Sepakat ya. Oke, deal ya. Well, jadi berani ngomong bahasa Inggris dulu. Iyain aja deh. Jakun, kayak nge-chat saya private di tempat kalian muncul gak? Tidak. Enggak. Dia nge-chat saya sama ibu doang. Terus private gitu chatnya. Dia gak mau ngomong. Tapi chat private. Kenapa sekalian gak chat ibu di WhatsApp aja? Zawano. Tidak. Oke. Well, the M's itu there to speak. Sekarang. I'm gonna to check you guys. Oke. Oke. Saya mau nge-check kalian. Coba. Siapa yang berani ngomong perkenalkan dirinya menggunakan English? Who's first? Oke. Siapa Nazwa? Who's first? Who's first? Nazwa ya? Terserah siapa aja yang mau. Dengan sukarela, yang ikhlas, tidak terpaksa, tidak terbebani. Gue katanya iya pengen berani ngomong. Terus gak ada masalah ayo. Cuma perkenalan. Oh, taruh. Ayo taruh. Menggunakan bahasa Inggris. Perkenalan, guys. Jangan sampai ibu panggil nih orangnya nih. Panggil aja. Panggil ya? Gabriel. Gading. Gabriel Gading. Where are you? Gak usah ngumpet di belakang batu gitu. Gabriel. Gila. Gabriel, where are you? I am here. Oke. So, Gabriel, let's introduce yourself. Hey, ladies. Dengerin, Gabriel. Ladies. Dengerin, Gabriel mau memperkenalkan dirinya. Oke. Okay. Time is yours. Silahkan, Gabriel. Mulai. My name is Gading Gabriel Sertano. I am 13 years old. I live in Tamiang, Layang. Oke. Tamiang, Layang ya. Well, ladies, ladies. Oke, take me out aja ya. Enggak ya. Oke, Gabriel. Thank you so much. Jadi, Gabriel, dia berumur 13 tahun. Single apa, take-on, Gabriel? Take-on. Single atau take-on, Gabriel? Take-on. Take-on. Wow, jujur banget. Oke. Ya Allah, anak SMP juga kalian tuh. Oke. Oke, katanya Gabriel dari Tamiang Layang ya. Oke, so sad buat cewek-cewek. Ternyata Gabriel udah take-on ya. Jadi, pupuslah harapan kalian bersama Gabriel. Oke, kita cari ya. Fashion berikutnya. Karena dia sudah seorang... Ahi-ahi. Sekarang saya mau cari ukti. Coba, Indah. Mana, Indah? Halo, Indah. Halo. Halo. Oke. Before you introduce yourself, bisa dinyalain gak kameranya? Indah. Indah. Mau lihat mukamu. Iya, katanya kenalan. Kalau gak lihat muka, kayak kurang sah gitu ya. Nanti kalau ketemu di pasar gitu kan gak tahu mukanya Indah yang mana. Halo, Indah. Ya, masih siap-siap nih. Sementer. Oh iya, dia lipstick-kan dulu kayaknya ya. Oke, gak apa-apa. Kita tunggu Indah ya. Jangan lama-lama dandannya. Halo, Indah. Halo, Indah. Bener, kayaknya dia ke toko make-up dulu. Kita cari yang lain dulu deh. Oke. Karena Indah tiba-tiba gak ada suaranya. Tapi saya tetap nanti cari yang namanya Indah ya. Oke, Rizka. Mana nih? Rizka, my love, Asya. Oke, Rizka, halo. Halo, Rizka. Halo, Rizka. Halo, Rizka. Halo. Rizka. Rizka juga kayaknya ketiduran dia kecapean habis sahur ya. Mungkin dia itu habis masak tadi pagi dan ketiduran gak apa-apa. Oke, ini semuanya. Suci deh, Suci. Mana Suci? Anggi. Anggi, suci. Anggi, suci. Anggi, ini. Suci. Suci ini kemana pula? Mungkin dia yang jagain mamang sayur ya, gak apa-apa. Saya udah kena zuanya deh kalau gitu. Nesua, coba. Introduce yourself. Hello, guys. Hello. Hello. So, my name is Nesua. Kenapa, Mbak Ben. Nah, ini teman-teman. Abang, seorang. Ini teman-teman. Kalau itu lagi, saya bisa. Sabar bang. Saya tidak boleh. Yeah. Ini teman-teman. Bisa terutama-teman, misalkan dikasih Tampara. Tapi don't know it. Bentar, bentar. Ini ibu kayak dengar lagu Titanic gitu dari mana ya? Apa ibu halo pagi-pagi? Gak benar, serius. Ini ada yang coret-coret pula disuruh ngomong. Gak ada yang berani ngomong. Ini giliran coret-coret. Oke, Nezua. Tadi coba dilanjut. Tadi suaranya hilang tiba-tiba ada suara musik gitu. Dari awal dong. Ya, I know your name, Nezua Emalia ya. How old are you? 30 years old. 30 years old, oke. Oke, where do you come from? I'm from... I live in... I live in... Bukan, so, for my Tanjung. Eh, Tanjung. Murung-Pudak. Oke, Murung-Pudak. I'm school in Asambeta Sabol, Kasita Balong. Maybe you don't know it. But if you know SD10A, you will know it. And then... Oh, ya. Oke, thank you, Nezua. Oke. How about your hobby? Your favorite hobby? Favorite things? Read, write. Read, write. Maybe dreaming. Maybe swimming. Everything I do, I like it. Oke, everything you do, when you like it. Oke, nice. Ya, suka-suka saya, kata Nandes. Saya bakalan ngelakuin apa aja yang bikin saya seneng gitu ya. Oke. And then... Oke, ada Zakwan. Soalnya, Zakwan, coba. Nggak usah chat-chat ibu gitu lah. Nyalain audio kamu dan nyalain video kamu. Zakwan, tumben lu. Zakwan, dari tadi nge-chat tripod sama ibu. Ini langsung ngomong aja, udah. Males ya, kok males sih. Katanya dare to speak, mau ngomong. Tapi malah kayak gitu. Coba dinyalain dulu. Kan puasa. Apa hubungannya ngomong bahasa Inggris sama puasa, Zakwan? Oke, it's okay. Kalau gambarnya nggak mau dinyalain, nggak apa-apa. Tapi audionya dinyalain. Oke, Zakwan. Halo. Halo. Suara Zakwan ini mana? Nggak ada. Tres, tres, satu, satu, dua. Oke, Zakwan. Please introduce yourself. Introduce yourself. What is your name? What is your... Apa? Mana nih Zakwannya nih? My name is Zakwanan Syonganher. I am from Tanjung Tabalong. Oke, nice. How old are you? How old are you? I'm fine. How old? Kira-kira umurnya berapa, Zakwan? 17? 20? Atau seumuran ibu? Oh my God. Berapa, Zakwan? 13. 13. Oh, 13 ya. Kurang lebih beda. 4 tahun sama saya. Nggak apa-apa. 17. Kalau percaya, alhamdulillah. Kalau gue juga nggak apa-apa. Karena emang bener bohong ya. Oke. Oke. So, I'm really proud of you guys. Saya sangat bangga ya. Karena di first class ini, mungkin masih ada yang malu-malu kucing, yang malu menampakkan ketampanan dan kecantikannya. Masih ada yang malu menunjukkan suara merdunya. It's okay, fine. But, for the next course, I hope semuanya aktif ya. Karena kita udah sepakat buat speaking. Namanya speaking ya harus ngomong. Gitu ya. Namanya speaking ya harus ngomong. Ada yang nggak masuk, Miss. Oke, apa sih jawaban dari tadi? Well, so, what time is it? We had, apa, sekitar 4 menit lagi waktu ya. Masih, sebenarnya masih bisa untuk satu orang. Saya itu penasaran sama ini, yang nggak ada nih, yang nggak ada muncul dari tadi. Siapa yang banyak sih sebenarnya. Raymond? Raymond Ahmad Madani. Raymond. Apa, Bu? Oke. Lembut banget suaranya. Oke, Raymond. Please introduce yourself. All right. My name is Raymond Ahmad Madani. I live in... Strait, Widuris. Apa, Bu? Oke. Iya, lanjut. I live in Tabalong. How old are you? 14 years old. 14 years old. Oke, Raymond. Your name is really gorgeous, ya. Namanya bagus, Raymond. Mungkin nanti anak saya akan saya kasih nama Raymond, ya. It's like diamond, but male version, gitu loh. Kayak manly, gitu loh namanya. Coba banget. Well, Raymond. Thank you so much, ya. Umurnya 14 tahun. Dia tinggal di Tabalong juga. Ada yang selain dari Kalimantan... Eh, Kalimantan Tengah, ya. Tadi Tameyang Layang, ya. Ada yang selain di Tabalong, ada lagi nggak? Coba siapa aja? Selain Kalimantan Tengah, eh, selain Tameyang Layang, selain Tabalong, dari mana lagi? Dari Kelua ada nggak? Halo, Kelua City ada nggak? Dari Kelua... Nggak ada kayaknya, ya. Apa dari Barabai mungkin? Dari mana? Well, I hope ya, saya sangat berharap yang nggak ada suara dan nggak ada gambarnya ini tetap dari tadi tuh dengerin saya ngomong, gitu. Actually, ini akan membuat saya agak lebih lega. Soalnya dari tadi saya ngomong sampai berbusa-busa ini mulut saya, padahal lagi puasa. Saya takutnya kalian malah tidur. It's okay, fine. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya itu dulu. Niat saya cuma salah tuh buat kalian there to speak up. So, for the next course, kalau di meeting pertemuan, saya akan nge-injudge kalian bagaimana kalian berani ngomong, ya. Bagaimana? Speaking English. Kelua nantinya kapan? Oke, ini Suci. Halo, Suci. Well, kamu tadi nggak ada saya panggil. For the last one, nih. Terakhir, coba Suci perkenalan diri kamu. Kok malah kabur lagi? Dimatikan lagi. Gimana nih, Neswa, temanmu? Ayo, perkenalan diri. Ayo, perkenalan diri. Itu kayaknya Zakwan, Bu. Oh, Zakwan, ya. Suara gitu. Iya, imut-imut ya suara Zakwan. Oke, time messed up, guys. Udah jam 10, nih. I'm so sad. I have to close this course. Oh, I'm sorry. Oke, nggak apa-apa ya, Suci ya. Oke, minggu depan nggak ada yang malu-malu kucing lagi ya, kalau saya pinta kalian ngomong. Saya tuh cuma minta kalian untuk introduction, loh. Perkenalan. Saya nggak minta kalian buat nyanyi atau ngelakuin hal yang konyol. Cuma menyalin diri kalian, gitu. Well, I think enough for today, ya. Jadi, poinnya hari ini saya cuma menyampaikan tujuan dari course kita. Tetap semangat. Kalau kalian punya kesulitan mengenai bahasa Inggris ikan kontak me aja. Nggak apa-apa. Kontak saya aja yang punya kontak saya. Silahkan. Apa ya? Juno Hasita kontak me. Nggak usah ragu. Nggak usah malu. Kalau misalnya saya raga tulang bales mungkin saya sibuk. Mungkin saya bales kalian, ya. I hope this course will be useful for you guys. Thank you so much for your kind attention. Oke, tetap semangat. Jaga diri. Stay safe, ya. Di rumah aja. Di rumah aja. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. 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 selamat menikmati